Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini gue mau ngebahas sepatu lokal nih. Brandnya itu, kalau nggak salah dibacanya adalah Rangel. Tulisannya sih Rangel. Nah, si Rangel ini ngirin ke tempat gue nggak tanggung-tanggung guys. Ada 3 pasang sepatu. 2 pasang yang versi reguler, dan 1 pasangnya yang versi special edition. Jadi kalau yang reguler itu, mereka namain tipenya adalah Soka 2. Kalau yang special edition, dinamainya adalah 45 atau 45. Nah, ini gue kasih tau dulu yang versi regulernya, yaitu yang Soka 2, baru kemudian yang versi special edition-nya. Karena gue mau lebih indip ngebahas yang special edition-nya ini, yang 45. Kalau membahas mulai dari box-nya dulu, ini tuh di bagian atas ada tulisan Rangel-nya, ada gambar-gambar sepatu, sama ini kayak ombak begini. Ini adalah swos-nya si Rangel ya. Jadi sebagai ciri khasnya dia, seperti ini. Di bagian depan ada tulisan RGL. Strong Construction, Hold It Everywhere, 100% Indonesia. Terus di sebelah kanannya ada Rangel aja sama recycling. Terus sebelah kirinya, ini ada sizing-nya 42. Nama artikel-nya sama cm-nya ini, 27,5 cm. Dan ini yang dikirimin ke gue, yang pertama adalah warna white, warna putih. Terus yang satu lagi, ini warnanya adalah maroon. Dan di bagian belakangnya, di sini ada 5 lambang yang silahkan teman-teman lihat sendiri. Dan di bagian bawahnya, nggak ada apa-apa. Oke, langsung aja kita buka. Pertama-tama langsung dikasih, lihat ada shoe paper-nya, yang ada gambarnya. Jadi nggak polosan gitu aja. Terus dapat, oh, nggak ada. Kirain ada silica gel. Nah, ini yang pertama, sepatunya yang warna maroon-nya seperti ini ya. Dan yang kedua, gue nggak usah bahas lagi box-nya, karena pasti teman-teman udah tau, sama aja kok isinya. Nih, yang warna putihnya seperti ini. Oh, ada silica gel kali ini. Ini buat lo. Oke, ya sebenernya kalau kita ngomongin materialnya, balik lagi ya, kayak yang udah-udah, kalau sepatu lokal itu, ya kebanyakan kanvas, kali ini datang kanvas-kanvas lagi. Kayaknya gue lebih bahas yang ini aja, megang yang maroon. Nah, kalau yang maroon ini, teman-teman bisa lihat sendiri, dia mayoritas materialnya adalah kanvas untuk yang warna maroon-nya. Sedangkan kalau yang swos-nya, si Rangel ini, dia materialnya adalah sweat, yang dikasih warna abu-abu kayak gini. Di maroon-nya ada abu-abunya, dan di warna putihnya juga ada abu-abunya kayak begini. Terus kita juga dikasih foxing-nya itu, warnanya adalah off-white ya. Terus juga bagian tow-nya, tow cap-nya kita dikasih yang kayak bulan sabit begini. Sama bumper bagian depan ya, kita dikasih warna gam. Di bagian belakangnya itu, nggak dikasih tambahan karet kayak sepatu lokal biasanya ya. Terus kita juga ini dapet tali bawaannya berwarnanya putih. Agak, bukan agak ya, emang beda jadi kelihatannya. Kalau kita ngeliat langsung warna foxing dengan warna talinya. Cuma ya kalau dari jauh, kelihatannya kayak senada sih. Terus ini juga ada tag-nya kayak gini. Ada tulisan harga tapi kosong. Nggak ada ditulis harganya berapa-berapa. Kayaknya sih buat kalau misalkan naruh ke distributor, nanti distributornya yang nulisin harganya. Nah terus ini ada beda sama yang maroon ya. Kalau yang maroon ini ada list lagi sewarna kayak canvasnya ya. Warna maroon juga mirip-mirip. Alala kayak converse juga berarti nih. Dan bedanya juga kalau yang maroon ini, bumpernya tuh warnanya sama kayak foxingnya. Jadi warna off-white. Jadi udah bisa kelihatan ya bedanya. Yang maroon sama yang putih, bumpernya tuh ya ada yang gam, ada yang off-white. Nah terus tambahan lagi, ini di bagian lidahnya, kita dikasih tag seperti ini dan di baliknya ada sizing-nya. Terus kita juga dikasih last keeper. Ini bagus nih, gue senang nih. Walaupun sepatunya tipe low, tapi dapet last keeper tuh ngejaga banget lidah kita. Nggak menceng kanan-menceng kiri kalau misalkan lagi dipakai gitu ya guys. Dan lanjut lagi ke bagian outsole-nya. Tuh, range-nya. Karena public-nya sendiri, jadi udah ada molding-an outsole-nya sendiri. Kalau yang warna putih, dia ini warnanya juga off-white ya outsole-nya. Sedangkan kalau yang maroon, dikasih warnanya tuh kuning, kuning pastel, kuning pucat gini lah. Nah terus untuk bagian insole-nya, nah nih temen-temen pasti udah tau. Kalau udah tau bentuknya seperti ini, pasti udah apal ya. Nah kalau ini tuh kerjasama dengan Mr. Getske. Ya, ini insole-nya Mr. Getske banget, gue apal. Empuk lah ini mah, nggak ada masalah. Cuma feels dipakainya aja, kanan-kiri itu ya canvas biasa. Cuma kalau diinjeknya, gue udah bisa nebak. Pasti rasanya empuk-empuk. Standarnya Mr. Getske enak dipakainya. Udah sih, untuk yang basic-nya ya. Jadi kayak gini aja. Nggak usah panjang lebar lagi. Karena gue mau jelasin lagi yang ini nih. Yang versi special edition. Box-nya sama aja. Cuma bedanya tuh di isinya. Kayak gimana? Satu, dua, tiga. Nih guys. Dah nih, kayak begini ya. Dia basic-nya tuh warna hitam sebenarnya. Tapi di bagian canvas-nya, yang bagian tengah-tengah, itu dikasih kayak motif-motif wayang sebenarnya. Dan di bagian foxing-nya juga ini ada tulisan atau, ini tuh sablon sih. Indonesia. Seperti ini guys. Terus juga kita dapet tali tambahan nih. Warnanya kuning-kunyit ya. Dan kalau ngomongin tali bawaannya, sama kayak yang versi basic-nya tadi, yang Soka 2. Dapet talinya tuh warna putih juga. Dan ini lebar. Ngelebar kayak kue tiaw. Terus bumper-nya juga beda. Dikasih warnanya tuh, dia kuning-kuning. Oh, sama kayak outsole-nya. Ternyata warna kuning-nya tuh. Mirip-mirip. Terus ini tuh, ya balik lagi ya. Kalau sepatu special edition, pastinya ada filosofinya. Filosofinya apa? Daripada gue salah-salah ya. Soalnya agak panjang guys. Jadi gue ngebaca aja ya. Nah, kalau nama 45-nya sendiri ya, diangkat dari 1945. Jadi 45-nya yang diambil. Hari kemerdekaan Indonesia gitu ya. Dan di sini tuh dijelasin juga, ada berbagai macam warna kan, dari gambar wayangnya ini. Jadi gambar wayang yang di sini tuh, ada 5 sebenarnya. 5 wayang yang dijadikan 1 ilustrasi barengan. Ini juga angka 5-nya, ngambil dari Pancasila kita guys. Yang emang ada 5 ya, di Indonesia ini. Terus di sini juga wayangnya, ditaruh berbagai macam warna. Ini tuh kalau gue baca, mengartikannya bahwa Indonesia itu menjadi satu. Walau bermacam-macam suku, adat, budaya, serta warna kulit. Tidak menjadikannya pecah belah adanya, perbedaan di suatu negara. Jadi ibaratnya jadi satu aja udah, walaupun beda-beda warna, beda-beda ras gitu ya. Dan 5 tokoh wayangnya di sini tuh, ada gareng, gatot kaca, petruk, bagong, sama semar guys. Gitu ya. Nah terus gue juga nanya nih, sama onernya, kenapa warnanya kuning kayak bumpernya ini, sama di bagian dalemnya nih, inernya kenapa kuning juga, kenapa nggak merah. Dan dijawab sama beliau, ini tuh katanya warna kuning dipilih, sebagai bentuk kegembiraan akan kemerdekaan. Oh, jadi rasa gembira itu diwarnain, atau divisualkan dengan warna kuning, kalau menurut onernya. Jadi nggak merah gitu ya. Terus juga ini, ada sablonan Indonesia-nya, mungkin kalau dari teman-teman, langsung ada yang kepikiran, kalau ini Indonesia diinjek, Indonesia diinjek. Kalau menurut gue sih, nggak ya. Daripada nanti ada teman-teman yang udah komen kayak gitu duluan, jadi mending langsung gue patahin aja. Ini tuh ya nggak diinjek kenanya. Dan kalau ngomongin outsole ya, kayak tadi juga sih udah modeling-an sendiri ya. Sama kalau ngomongin insole juga dikasihnya sama persis, kayak yang versi Soka. Jadi ini yang kerjasama juga dengan Mr. Getskay. Dan terakhir kalau ngomongin harga ya, ini yang gue lupa. Jadi biar nggak salah-salah. Kalau ngomongin harga yang 45 ini tuh Rp350.000, sedangkan kalau yang Soka ini harganya itu Rp220.000. Kalau ketersediaannya, yang Soka ini tuh tidak terbatas. Jadi bisa dibuat berapa aja, karena emang pabrik sendiri. Sedangkan kalau yang 45 ini pastinya terbatas. Di batch 1, kemarin itu mereka udah bikin 750 pairs, dan udah habis. Sekarang dia lagi bikin lagi yang batch 2, lagi bikin itu Rp350 pasang. Jadi kalau teman-teman juga minat sama yang ini, yang 45, gue saranin langsung aja cek link di deskripsi di bawah. Dan untuk materialnya gue juga lupa ya, nambahin tadi ya. Material juga sama soalnya. Kanpas-kanpas semua, tapi yang di bagian swosnya ini, suede gitu guys. Yaudah sih, paling segini aja video gue kali ini, dan seperti biasa nanti akan ditutup sama onfitnya. Teman-teman silahkan lihat sendiri, seleranya lebih suka yang mana. Kalau gue sih, ya yang spesial ini sih, jarang ada aja gitu loh, pakai ada tulisan atau ada gambar wayangnya. Rp350.000, kalau yang soka Rp220.000. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal, sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di-like, nggak usah di-share, dan nggak usah juga di-subscribe channel ini, kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong ya, ke teman-teman siapa tau nambah pahala. Gue wasahas, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers. Bye-bye. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton